Putusan MK tersebut adalah final and binding, ya, final dan mengikat, ya. Jadi, segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan PMI, itu sudah selesai dengan adanya putusan daripada MK. Dan tidak ada lagi upaya hukum apapun untuk membatalkan putusan daripada MK tersebut. Nah, karena tidak ada lagi upaya hukum yang bisa membatalkan putusan MK, maka tidak ada lagi upaya-upaya hukum apapun yang bisa menafikan atau membatalkan terpilihnya Prabowo Ibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.